Halo teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar cara membandingkan bilangan pecahan yang dimana pembilangnya itu sama sebelum cara membandingkan, kita belajar dulu bilangan pecahan jadi bilangan pecahan itu bentuknya adalah 1 per 2 atau A per 2 B dimana yang atas itu namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut dan membandingkan bilangan pecahan itu ada 3 tanda ya teman-teman ada tanda lebih dari, kurang dari, dan sama dengan selanjutnya, untuk lebih jelasnya lagi, kita ke contoh soal soal yang pertama, 1 per 3 dibanding 1 per 5 kira-kira mana teman-teman yang lebih besar oke, 1 per 3 sama 1 per 5 kalau yang atas atau pembilangnya yang sama maka untuk memudahkan kita membandingkan kita cari penyebut yang kecil, kita caplok kenapa kok kita caplok ibaratnya nih ya teman-teman saya punya permen permen ini ukurannya sama dimana permen yang satu itu saya bagi menjadi 3 sama besar sedangkan permen yang lain, yang satunya saya bagi menjadi 5 sama besar kira-kira mana bagian yang lebih besar ya bagian yang dibagi 3 ini nah, untuk itu jika ada pecahan dimana kita disuruh membandingkan dan pembilangnya sama maka kita cari penyebut yang kecil nah, ini cara bacanya adalah 1 per 3 lebih besar dari 1 per 5 bacanya seperti itu ya teman-teman oke, lanjut soal yang nomor 2 2 per 7 dibanding 2 per 1 mana nih yang lebih besar maka karena ini adalah pembilangnya sama yaitu 2 dengan 2 maka kita cari penyebut yang kecil kita caplok maka untuk itu 2 per 7 kurang dari 2 ini dibaca 2 per 7 kurang dari 2 per 1 oke nah, untuk memudahkan teman-teman oh iya, belum saya jelaskan untuk memudahkan teman-teman apakah ini lebih besar atau lebih kecil itu kita buat apa namanya garis bantu gini ya oh B berarti 1 per 3 lebih besar kita buat lagi garis bantu ini oh ini K berarti K itu kecil atau kurang berarti 2 per 7 kurang dari 2 per 1 oke lanjut nomor 3 4 per 12 dengan 4 per 10 kita lihat 4 nya sama pembilangnya sama maka disini kita cari penyebutnya yang lebih kecil nah, kita caplo nah, kita buat garis bantu oh ini berarti huruf K sehingga dibaca 4 per 12 kurang dari 4 per 10 gitu ya teman-teman ya sangat mudah ya oke kita lanjut nomor 4 7 per 8 dengan 7 per 4 kita cari penyebutnya berarti kita caplo ini dibaca 7 per 8 kurang dari 7 per 4 nomor 5 dengan pembilang yang sama 2 ini sedangkan ini 12 ini 17 kita cari penyebutnya yang ke kecil berarti ini 2 per 12 lebih dari 2 per 17 oke teman-teman nah, sekarang yang nomor 6 nih 4 per 2 dengan 4 per 7 sama-sama pembilangnya yang sama ya berarti kita cari penyebut yang ke yang kecil berarti 2 kita caplo kita garis-garis bantu ini B berarti 4 per 2 lebih besar dari 4 per 7 gitu ya teman-teman ya cara membandingkan bilangan pecahan dimana pembilangnya itu sama nah, untuk video selanjutnya kita belajar cara cara membandingkan bilangan dimana penyebutnya yang sama yang yang berbeda gitu ya teman-teman ya video kali ini cukup semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati